Kasus korupsi Al-Sintan di Ponorogo akan segera di meja hijaukan. Bahkan terdakwa yang berstatus aparatur sipil negara tersebut saat ini masih menunggu dakwaan kurang dari 20 hari ke depan. Kejaksaan Negeri Ponorogo menyatakan berkas perkara kasus korupsi pengadaan alat mesin pertanian atau Al-Sintan di Dinas Pertanian, Peternakan, dan Ketahanan Pangan atau Dispertahankan Kaupfaten Ponorogo segera di meja hijaukan. Kurang dari 20 hari ke depan, terdakwa atas nama Mardan yang sebelumnya berstatus aparatur sipil negara di Dinas Terkait bakal mulai disedangkan apabila berkas perkara beres. Afandi Kasih Intel Kejari Ponorogo mengatakan saat ini sudah beralih ke area penuntutan dari sebelumnya di area penyidikan. Ianya juga menyiapkan surat tuntutan guna memformulasikan agar tidak diesepsi oleh terdakwa. Kejaksaan Negeri Ponorogo hari Rabu kemarin kita melakukan kegiatan penerimaan persangka dan berbukti. Di pahak 2 penerimaan persangka dan barang bukti, dimana untuk penerimaan persangka dilakukan secara virtual, persangka masih dalam rutan penorogo. Kemudian cuma kita di memeriksa kembali barang bukti berupa 3 unit traktor yang menjadi objek. Terus langkah dari kejaksaan diri nanti ke depan? Langkah dari kejaksaan, saat ini sudah beralih ke area penuntutan. Dari penyidikan sudah selesai ke area penuntutan, sekarang kita menyiapkan surat dakwaan, memformulasikan bagaimana dakwaan itu agar tidak kabur, agar tidak di-exepsi oleh terdakwa. Nah, kesangka sekarang sudah berubah status jadi terdakwa. Ini baru satu terdakwa apa ya? Saat ini kita perlu penyidikan dari Polres hanya satu terdakwa ini. Diketahui terdakwa diduga melakukan korupsi yang bersumber dana APBN tahun anggaran 2018 dan bantuan hibah alat dan mesin pertanian dari Provinsi Jawa Timur. Namun oleh terdakwa, bantuan hibah alat dan mesin pertanian sebagian disalurkan kepada kelompok tani fiktif. Selain itu, juga terdapat dua al-sintan berupa traktor roda 4 yang dijual ke pihak ketika. Karena ulah terdakwa, negara mengalami kerugian 4 miliar rupiah. Ega Patria, JTV, Ponrogo